Penangkapan kawanan pelaku pencurian dengan pemberatan ini dilakukan tim opsional Satres Krim Polres Rejang Lebong Bengkulu. Dua pelaku ditangkap di dua lokasi terpisah setelah aksi pencurian di 12 TKP para pelaku teridentifikasi polisi. Selain di rumah warga yang kosong, pelaku diketahui juga beraksi di rumah dinas Puskesmas dan Kelurahan di Rejang Lebong. Tak tanggung-tanggung, selain barang berharga seperti handphone dan sepeda motor, pelaku juga nekat menggasak kompor hingga mesin cuci milik korbannya. Polisi mengungkap dua pelaku berinisial RD dan AE adalah residivis, kasus narkotika tahun 2015 lalu. Polisi hanya dua, dan 10 TKP lainnya sudah kami datang di baik korban dan saksi memang menggunakan kejadian tersebut, namun tidak membuat pelakuran polisi secara resmi. Memasukinya dengan merusak tembok, lalu memasuki ke dalam rumah. Dan motifnya, pelaku ini setelah mengambil barang tersebut, ada yang digunakan pribadi dan ada juga yang dijual. Pelaku dan barang bukti kejahatan saat ini masih berada di Mapores Rejang Lebong guna penyidikan lanjutan. Keduanya dijerat pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara.